Pernyataan mengejutkan Aufar Hutapea perihal rumah tangganya dengan Ola Ramlan. Aufar dapat dukungan penuh dari kakak dan adik Ola Ramlan begini. Ola Ramlan dan Aufar Hutapea hari ini menjalani mediasi. Meski gagal, Aufar punya keinginan mempertahankan rumah tangga dengan Ola Ramlan. Minggu depan, Aufar dan Ola akan memasuki pokok perkara. Walaupun sudah mediasi dan berujung pada kegagalan, Aufar mengatakan masih ingin berusaha untuk mempertahankan rumah tangganya dengan Ola Ramlan. Pertahanin teruslah, kata Aufar saat ditemui usai sidang di pengadilan agama Jakarta Selatan. Kemudian Aufar juga mengungkapkan dirinya masih tinggal satu rumah hingga saat ini. Satu rumah, satu atap, semua satu, tutur Aufar. Hal tersebut juga dipertegas oleh pernyataan kuasa hukum Ola Ramlan, Maruli Tampu Bulon. Keduanya masih bersama. Mereka masih bersama, ucap Maruli. Dilihat saat berada di pengadilan agama Jakarta Selatan, Ola Ramlan dan Aufar Hutapaya pun tak seperti kebanyakan pasangan yang akan berpisah. Keduanya memang terlihat mesra. Dimulai dari saat kedatangan Aufar yang langsung merangkul Ola. Keduanya bergandengan tangan saat menuju ruang sidang. Setelahnya, saat melakukan tanya-jawab dengan media, Aufar terlihat kembali merangkul Ola. Kemudian, sebelum keduanya berpisah menaiki mobil masing-masing, Aufar mencium mesra pipi Ola Ramlan. Keinginan Aufar Hutapaya untuk mempertahankan rumah tangga nampaknya mendapat dukungan dari keluarga Ola Ramlan. Terlihat, kakak dan adik dari Ola memberikan semangat dan doa mereka untuk Aufar dan juga Ola. Dukungan datang salah satunya dari Lolita, kakak Ola Ramlan. Semangat adik-adikku, semoga ada keajaiban Allah di bulan yang penuh rahmat ini. Amin. Ucap Lolita Lebih baik berpisah tapi saling rindu, daripada selalu bersama tapi sering bertengkar. Terkadang Allah memberi jarak dengan orang yang kita sayang. Karena Allah ingin menghadirkan rasa yang indah, tak kalah nanti kembali bertemu. Jika masih rindu, rindukanlah ia dengan doa. Semoga di saat terbaik, Allah pertemukan kembali dalam suasana yang lebih baik dan harmonis. Amin. Tulis Lolita memberikan pesan bijaknya untuk Aufar dan Ola. Tak hanya itu, jelita Ramlan pun terlihat memberikan doa yang terbaik untuk kakak dan kakak iparnya tersebut. Wah guys, jadi bagaimana menurut kalian? Tulis pendapat kalian di kolom komentar ya. Sampai jumpa di kolom komentar kamu, like dan subscribe Seruni Channel.